Aneh banget, seekor cana main perahu di atas sendal Kira-kira ini cana siapa ya? Wah, ambil aja deh Saat aku mau kasih makan ikan canaku Ikan canaku sudah tidak ada lagi Kira-kira ikan canaku kemana ya? Wah, ternyata orang itu Ini adekku Pino Dia mau cari sendalnya Ternyata sendalnya tidak ada lagi Dia pun mengejar pencuri ini Pencuri ini pun panik sekali Dia pun bingung Dia pun mau sembunyikan ikan cananya di kolam ini Untuk menghilangkan jejak Perahu sendal itu pun dilemparkan Dia pun mau sembunyi dulu Ini adekku Pino Dan kawan-kawannya mengejar pencuri itu Untung saja sendalnya ditinggal di sini Pino pun pulang Ini aku mau kejar juga Pencuri yang ambil ikan canaku tadi Dasar pencuri Jangan lari kamu Sangat kreatif Ini tempat aku lagi kebanjiran Aku dan kawan-kawan Mau selamatkan ayam jago kami Lanjut Kami mau cari ikan Di parit ini Biasanya banyak ikannya Kami coba rogo-rogo Di parit ini Tak lama kemudian Kawanku mengajak Cari ikan di depan rumahnya Kami pun langsung pergi Di depan rumah kawanku ini Biasanya banyak juga ikan cananya Kami baru dapatkan seekor cacing Biasanya kalau ada cacing Ada juga ikan cananya Karena sudah capek Kami mau istirahat dulu Jangan lupa subscribe ya Sangat kreatif Para bocil ini Hari yang lalu Orang ini melihat seekor ikan cana Padahal ikan ini Ikan kesayangan Si bocil tadi Begini ceritanya Bapak si bocil masih sempat Melihat ikan cananya yang hilang Saat cek ikan Ternyata ikannya tidak ada lagi Bapak si bocil pun Mengejar pencuri itu Kakak si bocil pun Sempat kaget Dia ingin beritahu pamannya Cepat turun dari ayunat ini Sebelum panlapetaka datang Sangat kreatif Ini galonku Mau aku isi air bersih Aku cek air keranku Besar sekali Kata pamanku Ikanku lompat di pari Jadi kucingku Lihat ember canaku Sudah terbalik Kucingku pun cek-cek Ikannya di sekitar sini Tapi sayang banget Ikannya tidak ada lagi Kucingku pun memberitahu aku Bahasa istaratnya jelas sekali Terjadi sesuatu dengan ikanku Perhatin sekali Adikku bantuin ambil embernya Juga bantu cari ikan Dirongsokan ini Tak lama kemudian Dia pun menemukan ikan canaku Sayangnya ikan canaku Sudah tak bernyawa lagi Adikku pun sedih sekali Dia pun mau menguburkan ikan canaku Di sini dia merangkai bunganya Kasihan sekali Nasib ikan canaku Aku dan adikku Mau menguburkan ikan cana ini Adikku pun sampai menangis Seperti ini Para warga pun ikut prihatin Sangat kreatif Begini ceritanya Ikan canaku ini Lompat dari afwarium Ikan cana monsterku Nyangkut di sandal ini Orang ini pun Mau mengambilnya Untuk saja Aku lihat pencuri itu Langsung saja Aku jegat pencuri ini Saat pencuri kabur Aku berhasil Mendapatkannya Tak lama kemudian Bocil ini pun kaget Dia mau bantuin aku Untuk saja Ikan canaku Berhasil aku selamatkan Tiba-tiba Kakak pencuri itu Datang Meminta pertanggung jawaban Biar masalahnya gak panjang Ikan cananya pun Aku kembalikan Sangat kreatif Hari ini Kakakku Lagi panen manggis Buah manggis ini Panen Satu tahun sekali loh Kalau lagi musim manggis Ikan canaku Sering cari makan Di tempat ini Kalau main disini Ikan canaku Lupa untuk pulang ke kolam Aku takut Aku mau rogo-rogo Di parit ini Nanti Ikan canaku Hilang benaran Tak lama kemudian Aku lihat Sepasang ikan canaku Di pinggir parit ini Pelan-pelan Aku mendekati Ikan canaku Yang betinanya Aku selamatkan Terlebih dahulu Lalu Yang jantannya Aku tangkap Yang jantan pun Merontak Dia pun marah-marah Kepadaku Alhamdulillah Ikan cananya Berhasil aku selamatkan Lanjut Aku selamatkan Ikan cana Betinaku ini Disini Ikan cananya Gak mau pulang juga Tapi Aku paksain Untuk pulang Ikan cananya pun Berhasil Aku dapatkan semua Sangat kreatif Ikan canaku Lompat dari Aquarium Di belakang rumahku Banyak sekali Sampah-sampah Berantakan Aku Mau bersihin dulu Semua sampah Sudah aku bersihkan Aku Mau buang Sampah ini dulu Tugasku pun selesai Wah Kayaknya banyak Rongsok kan Disana Tiba-tiba Tiba-tiba Ada seorang Pemulung ini Dia Lagi cari Barang bekas Aku tidak tahu Kalau ikan canaku Lompat di kaleng ini Aku mau cuci Tanganku dulu Sekalian Lihat ikan canaku Aku pun bingung Jangan-jangan Kaleng yang aku buang Tadi Ada ikan canaku Pas ku cek Sampah yang kubuang Sudah tidak ada lagi Aku pun mendekati Pemulung itu Bang 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 Cana saya bang Tunggu dulu bang Tunggu bang bang Orang itu pun takut Dan dia pun jadi berlari Tentu saja Masih bisa aku dapatkan Ternyata Ikan canaku Memang ada di karung itu Sangat kreatif Halo teman-teman Alhamdulillah Hari ini Aku gajian youtube loh Yuk ikutin terus Hari ini Kita mau Bagi-bagi rejeki Kita mau belanja dulu ya Teman-teman Nanti belanjaan ini Kita mau kasihkan Kepada teman-teman kita Stok makanan ringannya Banyak sekali loh Aku ambil kerupuk Permen Dan rumput laut Hampir selesai Semua makanan ringannya Aku masukkan Kedalam rantang ini Oh iya teman-teman Ada yang lupa nih Aku mau beli es krim dulu Yuk teman-teman Ikutin aku Aku mau cari es krim dulu Ini aku dapatkan es krimnya Aku mau ambil es krim panda aja Aku pun mau menuju ke kasir Ini kasir mau hitung belanjaanku Aku dan ibuku menunggu hitungannya Kira-kira belanjaanku hari ini berapa ya Saatnya pulang untuk bagi-bagi Lanjut part 2 Sangat kreatif